Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid 23 Misteri Istana Pualam Biru Ia pergi mendekati tempat itu Dari atas pohon, Lisian melihat seorang pembesar negara dan robongannya diserbu oleh gerombolan perambok bersenjata tajam Jumlah gerombolan itu sedikitnya 120 orang dan dipimpin 3 orang bersaudara Pasukan yang mengawal pembesar itu sudah banyak yang roboh mandi darah Harus diakui pasukan-pasukan kota itu memiliki semangat juang yang besar dan berkepandaian rata-rata lebih tinggi dari anggota gerombolan itu, namun kalah jumlah Mereka hanya berjumlah 12 orang, berarti 1 orang menghadapi 10 perampok Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, 1 demi 1 dibabat mati Pembesar korup, tinggalkan semua milikmu, atau kami harus mengantar jenazahmu Seru kepala perampok yang bermuka penuh bekas luka-luka Pembesar kota yang bernama Wang Chiasin ini tampak tenang-tenang saja menghadapi perampok itu Sikapnya berwibawa, karena selain tubuhnya tegap, tidak gendut seperti pembesar kota pada umumnya, wajahnya juga sangat ramah Kira-kira berumur 54 tahun? Apabila cui menghendaki semua harta yang kumiliki, silahkan ambil, kenapa harus menganggu dan membunuh para pengawal kotak sini? Wajahnya berkerut dan tampak tidak senang Kawan-kawan, ayo ambil semua harta benda yang ada di kereta pembesar korup ini Tidak ayah lagi, ratusan orang itu mengobrak-abrik seluruh kereta yang berjumlah tiga itu Namun didapat hanya pakaian dan makanan kuda Betapa marahnya tiga pimpinan gerombolan perampok itu Pembesar redan, dimanakah sembunyikan hartamu? Ayo jawab, kau mencari apa? Emas? Perak? Atau mutiara? Atau uang? Aku tidak membawa itu Yang ada saat ini, pakaian dan makanan kuda, kalau kalian membutuhkannya, ambil saja mengapa marah-marah Mendengar jawaban pembesar itu, tiga pemimpin perampok itu sudah tidak bisa menahan kemarahannya lagi Ayo basmi seluruh pengawal ini, dan kita cincang pembesar redan ini Titik Serbu Seperti gelombang air bah, ratusan orang itu menyerbu, dan kali ini tiga pemimpinnya juga ikut mengangkat gelolok besar ke arah si pembesar kota Hawa membunuh tampak jelas munkrat keluar dari meti mereka Namun gelombang serangan ratusan itu tertahan di tengah jalan, ketika seorang darah cantik jelita dengan suling merah darah menempel di bibirnya yang basah itu berjalan sambil meniup sulingnya Dan sungguh luar biasa, ratusan orang itu seperti tertotok jalan darahnya Mereka hanya bisa memandang darah cantik itu berjalan, namun tidak memiliki daya untuk meneruskan serangannya Lisian berdiri di tengah-tengah sambil tersenyum simpul Matanya digerak-gerakan seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru Sungguh memalukan menyerang orang yang tidak berdaya melawan Kenapa Cui tidak mengambil makanan kuda itu, supaya nafsu kuda liar di dalam hati Cui menjadi jinak Para pengawal yang tinggal separoh itu tidak dapat menahan gelinya mendengar romongan Lisian Maka meledaklah tawa mereka sampai terpingkal-pingkal Ha, ha, ha Para perampok itu sadar bahwa mereka sedang dipermainkan darah cantik jelita yang secara mengejutkan telah menghentikan serangan mereka itu Apakah ratusan itu silau oleh kecantikan Lisian? Mungkin, tapi yang jelas, suara yang keluar dari suling Lisian digerakkan dengan tenaga sakti sentan Lek Lingkuan Gelombang Hiyekang yang berisi Sinkang yang tidak lumrah itu menyeruak begitu saja dan mengikat semua tenaga dalam yang dikerahkan untuk menyerang Walaupun Lisian masih terlalu mudah untuk bisa Menggerakkan gabungan Sinkang dan Hiyekang yang mujijat itu ke satu sasaran, namun itu sudah cukup untuk mengikat tenaga dalam para perampok liar itu Ketiga pemimpin perampok menjadi murka Dengan kemarahan yang meledak-ledak mereka secara berbareng menyerang Lisian dari tiga penjuru Dengan tenang Lisian memapak serangan tiga orang ini dengan tangan kirinya Sulingnya dipakai sebagai senjata untuk menangkis bacokan golok besar dan tajam itu Tubuhnya melayang di atas kepala mereka dalam posisi kepala di bawah Gerakannya seperti Raja Wali menyambar mangsanya Dengan tangan kirinya ia memainkan gerakan ketujuh dari jurus pertama Liu Kuan Huo Jiu Enam jurus Raja Wali Api, yang disebut Huo Jiu Pae Bang Raja Wali Api mengembangkan sayap Ketiga orang itu tidak menyangka akan dibalas dengan serangan secara demikian Mereka merasakan adanya serangkum hawa sangat panas menyeruak di depan dada mereka dan disusul dengan hantaman tangan kiri gadis itu Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkelit atau menyempok dengan goloknya Karena tahu-tahu tangan gadis cantik itu sudah mengebas dada mereka dalam waktu hampir bersamaan Aih, tangan siluman, aduh! Gerangan tangan kiri Lisian memang seperti tangan siluman api Yang begitu menyentuh mangsanya Mereka merasakan isi dada mereka seperti diguncang oleh serbuan hawa berapi yang tidak kelihatan Karuan saja muka mereka menjadi pusat pasi, dengan bingung mereka menatap Lisian Kawan, kawan, habisi siluman cantik ini, kita beset kulitnya, gunakan lucuhan biang ksing, pasukan gelang hijau Kini ratusan orang mengetung Lisian sambil mengeluarkan benda berwarna hijau seperti gelang Betapa terkejut dan ngeri darah perkasa ini ketika mengetahui bahwa gelang hijau itu adalah ular hijau yang sangat berbisa Perlu diingat Lisian masih berusia sangat muda, dan naluri kewanitaannya masih sangat polos dan murni Begitu melihat ular-ular hijau itu, ia bereaksi sebagaimana gadis remaja pada umumnya Merasa jejik dan ngeri Saking ngerinya ia melengking dengan suara yang sangat nyering Dan pada saat yang sama tubuhnya bergerak seiring dengan getaran hiekang dari suara itu Suling merahnya berkelebat-kelebat seperti biang lala di angkasa sambil mengeluarkan suara seperti Raja Wali Murka Sinar merah dari suling itu membuat ular-ulat hijau itu meronta-ronta ketakutan Binatang kecil itu seperti mencium bahaya, sehingga dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan diri Maka terjadi kegaduhan yang hebat Yang di dekat Lisian, tiba-tiba mereka berjatuhan seperti pohon tembang Sedangkan di bagian belakang, ada tangan jahil yang melepas daun-daun perdu menjadi seperti senjata rahasia dan menotok jalan darah puluhan orang Dengan lihai sekali Maka dalam waktu yang sangat singkat, gerombolan perambok beserta pemimpinnya jatuh berserakan seperti pohon tumbang Ada tangan lihai yang membantuku dari belakang, siapakah dia? Hanya dengan daun-daun perdu, ia bisa menotok jalan darah puluhan orang begitu cepat Sungguh lihai, HMM, mudah-mudahan ia bukan seorang musuh, kata Lisian di dalam hatinya Wang Chiasin, si pembesar kota, mendekati Lisian Dengan merangkapkan kedua tangannya di dada, ia berkata Lihiyap, terima atas pertolongannya, bolehkah aku tahu nama Lihiyap? Lisian hanya tersenyum simpul, dan tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba ia sudah berkelebat pergi meninggalkan rombongan itu HMM, ada dua orang lihai telah turun tangan menolong kita, yang satu wanita yang masih sangat muda, sedangkan yang satunya, manusia misterius Ayo kita cepat pulang Kata pembesar itu kepada sisa pengawalnya Secara tergesa-gesa rombongan ini meninggalkan hutan, dan membawa jenazah para pengawal pergi dalam kereta 0-0-0 Kotak Sining cukup ramai Banyak kedai yang menjual masakan jenis ikan memenuhi tepi jalan kota ini di waktu malam Dengan berseri-seri, Lisian memasuki sebuah penginapan yang terletak di sudut kota Apakah Guni yang mau menginap di sini? Tanya penerima tamu dari sebuah rumah penginapan Sebuah kamar yang lengkap dengan kamar mandi, apakah Guni yang sendirian? Tanya orang itu sambil nyengar-nyengir Lisian rada mendongkol mendengar pertanyaan ini Tentu saja sendirian, tidak ada kucing atau anjing Datang bersamaku Segera Lisian memasuki kamar yang disediakan untuknya Ia agak heran mengapa penginapan ini banyak didatangi oleh pendekta lama dari Tibet Hampir di setiap ruangan yang dilewatinya, selalu ada paling sedikit dua atau tiga pendekta lama Rata-rata sikap mereka dingin-dingin Lisian tidak mengambil peduli, segera ia berangkat tidur Waktu menjelang pagi, Lisian dikagetkan dengan suara langkah-langkah ringan dari banyak orang meninggalkan penginapan Hatinya bertanya-tanya, mengapa begini pagi mereka sudah tergesa-gesa meninggalkan penginapan Segera gadis juga meninggalkan kamarnya untuk melihat Siapa gerangan mereka? Para pendekta lama itu meninggalkan penginapan dan bergerak menuju sebelah utara danau King Hai Karena rasa ingin tahu, Lisian juga turut melangkah ke arah yang sama Mereka ternyata menuju ke tempat yang sama, yaitu sebuah istana yang dindingnya dibuat dari batu pualam berwarna biru Luar biasa indahnya istana di tepi danau King Hai ini, pasti yang memiliki seorang yang kaya raya Semakin dekat dengan istana itu, semakin cepat langkah para pendekta itu Kira-kira berjarak kurang dari seratus kaki, tiba-tiba mereka menghilang di tikungan jalan menuju pintu gerbang sebelah barat istana itu Lisian menjadi semakin ingin tahu Dengan mengerahkan gingkangnya ia berkelebat ke jurusan yang sama Ia melihat pintu istana itu tertutup rapat, dan temboknya tidak mungkin bisa dilewati tanpa diketahui oleh penjaga karena tidak ada tempat untuk berlindung Darah pemberani memblok ke timur dan menuju bagian belakang istana Hatinya menjadi berdebar-debar ketika mencium bau bawon yang khas dari sebelah belakang istana ini Segera ia melangkah mendekati dinding belakang istana Bau wangi itu menjadi semakin keras Tiba-tiba hatinya menjadi mencelos ketika mengenali bau wangi ini Ah ah, bau bunga siang, ya ini bau bunga siang Sampai jumpa di video selanjutnya